Yang penting itu kan kita mengukuhkan format pemerintahan presidensial dan itu saya kira diinikan oleh pemerintahan yang solid. Jadi koalisi itu adalah seolah soliditas, besar kecilnya seperti Mas Jokowi itu soliditas. Sebenarnya besar pun kalau tidak solid, itu yang saya kira memporak-porandakan konsep presidensial dan menjadikan bahwa koalisi atau kerjasama yang menjadi transaksional. Belajar dari pengalaman 10 tahun ini atau 5 tahun terakhir ini apa yang menyebabkan tidak solid? Ya saya kira karena mereka tidak sepenuh hati membangun sebuah kerjasama, tidak sepenuh hati, tidak punya cinta-cinta bersama. Ya kan istilahnya tidur bareng mimpinya lain kan gitu. Nah ini kan jadi repot ya. Kalau PKB gitu tidur bareng tapi juga mimpinya berbeda ya? Berarti kalau PKB bisa begitu pada pemerintahan sebelumnya bisa gila juga sama Pak Jokowi ya? PKB bagus sekali. Setiap kita mengambil keputusan dan itu apalagi dalam koridor code of conduct yang jelas, PKB selalu konsisten. Bahasa PKB bukan konsisten, istiqomah. Jadi kita selesai urusan dengan Pak SPI ya sampai selesai. Dan kita tunjukkan kepada publik baik suka maupun duka. Ini komitmen kami seperti itu. Dengan Pak Jokowi saya kira juga sama seperti itu. Ini adalah pembelajaran kepada publik bahwa memang pengalaman kami di setgap itu, rapatnya hari ini apa, besok keluarnya apa. Itu sangat berbeda. Itu memang konsekuensi dari sistem presiden. Maksudnya rapatnya di kabinet atau apa? Bukan, rapat di setgap, hari ini seperti apa keputusannya, besok keluarnya seperti apa. Yang selalu terjadi yang seperti itu. Karena memang tidak jelas dalam code of conduct itu reward and punishment-nya. Tidak jelas di situ. Yang tidak jelas siapa maksudnya, Pak SPI? Bukan, di situ longgar sekali aturannya. Termasuk juga ya selalu saya memang melakukan koreksi dan kritik, baik di media secara terbuka, bahwa ini harus ada reward and punishment. Itu selalu ada. Dan itu juga kami sampaikan kepada beliau, Pak Jokowi, bahwa ke depan tidak beliau seperti itu. Dan saya kira cita-cita bahwa koalisi rambing atau yang disebut dengan minimum winning koalisi itu, itu ideal sebetulnya bagi sistem presidensial. Tapi memang di Indonesia ini tidak seperti negara-negara maju yang lain ya. Tetapi memang dalam konteks sistem presidensial multipartis seperti ini, memang dibutuhkan komunikasi, sekali lagi kuncinya di komunikasi politik tadi. Bahwa DPR sekali lagi pengalaman saya di DPR 10 tahun, dan sekarang saya mengomandani fraksi, tahu betul keadaan itu. Tidak ada anggaran yang diajukan oleh pemerintah itu ditolak oleh DPR. Tidak ada sama sekali. Soal alat itu biasa lah. Tidak ada apa namanya undang-undang, itu yang ditolak mentah-mentah oleh DPR itu tidak ada. Ada ruang negosiasi yang bisa dibicarakan bersama-sama. Kira-kira begitu Mas Ferry ya? Ya, art of politics. Dan itu yang memang kita harus tunggu dari setiap pemimpin nantinya, memainkan bagaimana komunikasi politik itu. Oke, baik. Kita akan jeda sekali lagi, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.